Intro Hakim Agung Soeharto resmi menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-judisial dengan dilaksanakannya upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Hakim Agung Soeharto mengucapkan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara pelantikan di hadapan Presiden Joko Widodo pada Rabu 15 Mei 2024 di Istana Negara Jakarta. Sehingga jadinya saya sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-judisial ini semata-mata karena diberi mandat oleh mayoritas para yang mulia Hakim Agung. Insya Allah saya akan mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya mendampingi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan mendampingi Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non-judisial melaksanakan apa yang telah digariskan oleh KMA besertawa KMA bidang non-judisial. Setelah pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, Soeharto menyatakan akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Soeharto menyatakan siap mendampingi Ketua Mahkamah Agung dan menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya sebagai Wakil Ketua non-judisial. Soeharto menyatakan akan melaksanakan arahan Ketua Mahkamah Agung yang mengacu pada blueprint Mahkamah Agung agar tercipta badan peradilan yang agung. Soeharto menegaskan akan menulis tugasnya membantu Ketua Mahkamah Agung dalam mengelola aspek SDM dan manajemen Mahkamah Agung. Pacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini berdasarkan keputusan Presiden No. 54P Garing 2024. Soeharto dilantik sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung non-judisial, menggantikan Sunarto yang dilantik menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial, setelah terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah melalui sidang paripurna dengan meraih 24 suara dari total 46 suara.